Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Sumber berita dipetik dalam Astro Awani Keputusan pelakon Putri Saraliana menyelesaikan kes samban terhadap madunya Yaitu Erakazar secara luar mahkamah ternyata mengundang pelbagai reaksi netizen Ada di antara mereka meluakan tanda tanya dan rasa tidak puas hati Terhadap keputusan yang dilakukan Putri Sara Antara soalan yang diajukan kepada Putri Sara menurut si ruangan komen di IG miliknya adalah Betul kau Putri Sara tarik saman era, saya kecewa baru nak jadikan edola tulis seorang netizen Bagaimanapun Putri Sara kemudiannya tampil menjawab persoalan netizen tersebut Menurut ibu kepada dua cahaya mata itu, dirinya membuat keputusan tersebut atas sebab-sebab tertentu Mengalah tak berarti kalah, saya lebih memilih mental health saya, freedom saya, kebahagiaan saya dan anak-anak kerana kebebasan saya amat berharga Doakan saya yah juliusnya Terdahulu pada 5 Julai lalu, mahkamah merekodkan penghakiman persetujuan dicapai Antara Putri Sara selaku pentitif dengan Irakazar atau Fagira Fatini Khazaruddin 28 tahun selaku defendant di mana mereka telah menyelesaikan kes secara damai di luar mahkamah Sekian info hari ini dari Astro Awani Terima kasih telah menonton!